Video kali ini saya mereview jenis padi galur MR71, di mana padi ini masih sangat baru untuk wilayah ini bahkan hanya beberapa petani yang pernah melihat padi ini. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe serta tekan tombol loncengnya channel ini, peta lapute ofisial supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Langsung saja deskripsi singkat padi MR71. Padi ini berumur 95-100 hari setelah pindah tanam. Tinggi batang 80-90 cm dari permukaan tanah tergantung dari kondisi lahan. Anakan produktif yaitu mencapai 30-45 batang per rumpung. Jumlah biji permalai yaitu 180-280 biji permalai. Daun bendera tegak secara otomatis bebas dari serangan burung emprit. Beras putih bening tidak berkapur. Untuk rasa nasi sedang dan tidak mudah basih. Potensi hasil mencapai 12 ton per hektare. Bentuk gabahnya panjang ramping dan sangat disukai pembeli gabah. Untuk masalah kerontokan buah sedang. Warna kulit gabahnya kuning emas. Padi ini perawatannya sangat mudah, tidak memerlukan perawatan yang khusus, sama halnya padi lain. Salah satu keunggulan padi ini yaitu tahan terhadap rebah dan timbangannya sedang. Padi ini tahan dari berbagai penyakit dan hama, tahan belas daun dan tahan kresek. Untuk kulit gabuh lumayan tebal, sehingga membuat pematangan buah agak lambat. Sangat cocok untuk lahan tadah hujan maupun lahan irigasi. Pemupukan dianjurkan dua kali aplikasi. Yaitu aplikasi pertama umur 14 hari setelah pindah tanam, dan yang kedua 25 hari setelah pindah tanam, paling lambat 40 hari setelah pindah tanam. Untuk lahan yang ditempati sekarang adalah tepatnya di lokasi Mariota Nisidra. Bagi teman-teman yang ingin saring-saring masalah pertanian silahkan tulis di kolom komentar. Channel ini memiliki berbagai video padi unggul baru lainnya. Sebelum berakhir jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Sekian dan terima kasih. Peta Lapute Oficial Terima kasih telah menonton!